Intro Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dany Maulana Jadi kita masuk ke segmen Fokus Kasus Pemirsa seorang pria di kota Makassar, Sulawesi Selatan Tega menyukap istri dan tiga orang anaknya di dalam rumah Evakuasi korban berlangsung alot Karena terduga pelaku KDRT itu memukali diri dengan senjata tajam Intro Wanita ini menangis usai dievakuasi petugas dan warga Dari rumahnya di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Sabtu malam Korban bersama tiga orang anaknya disekap di dalam kamar oleh pria Yang merupakan suaminya sendiri Upaya pembebasan korban berlangsung alot Karena sang suami membokali diri dengan senjata tajam berupa tombak Setelah satu jam proses negosiasi Pria terduga pelaku penyekapan berhasil diamankan Dan dibawa petugas ke Polrestabes Kota Makassar Ini laporan KDRT KDRT yang bagi kami saat saya sebut sekarang ini Dan itu korbannya sudah jelas ada pergurutannya Ada buka Yang kedua, sekat akhirnya kita turun tangan Kita lakukan pendekatan persuasif Kita dibatkan PRT, RW, komendasi dan pihak kepolisian Aksi penyekapan yang dilakukan suami terhadap istri dan tiga orang anaknya ini terungkap Setelah sang istri melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya ke petugas melalui pesan singkat Raisa Abu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan